Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua yang saya amat hormati sekalian Terima kasih kerana memilih channel ini Untuk mendapatkan info-info yang hangat politik di Malaysia hari ini Saudara-saudara, akhirnya setelah kita mendengar beberapa spekulasi sebelum ini Bahwa kononnya apa yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin Sekiranya Tuan Dr. Mahadir dan Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengadakan gabungan politik yang baru Dan pas meninggalkan PN Apa pula yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin Nah hari ini pula lain yang terjadi Di mana satu kenyataan dari Hadi Awang sendiri Mengesahkan beliau telah dipelawa Ataupun telah diajak Untuk menyertai kerajaan perpaduan Makna kata Untuk menyertai Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah saudara-saudara Kalau perkara ini menjadi satu 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 reality Perkara ini menjadi kenyataan Sudah pasti Apa lagi yang boleh dibuat oleh Mahyiddin Apa lagi yang boleh dibuat oleh Muhyiddin Yassin Tanpa pas di dalam Perikatan Nasional Di mana Parti pas adalah Parti yang terbanyak menang kerusi Semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu Saudara-saudara Pengakuan Hadi yang mengejutkan Hadi Sahkan Ada pihak hubunginya Tawar pas Sertai kerajaan campuran Persoalan yang bermain di fikiran saya Siapakah yang menghubungi Tan Sri Abdul Hadi Awang Adakah Zahid Amidi Ataupun adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri Ataupun mungkin Pemimpin-pemimpin di dalam kabinet kerajaan perpaduan Nah ini menjadi persoalan Adakah Hadi Awang akan membawa pas Untuk masuk ke dalam kerajaan perpaduan Dan persoalannya Mahukah Hadi Awang Tan Sri Adi Awang Presiden pas itu Yang hari ini adalah timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Yang masuk kerajaan perpaduan Dan apa jaminan Hadi Awang Sekiranya beliau menyertai Kerajaan perpaduan pula Nah itu menjadi persoalan saya Dalam sebuah artikel mengesahkan Tan Sri Abdul Hadi Awang mengesahkan Terdapat Beberapa individu Yang menghubunginya Dengan membuat tawaran Untuk menyertai kerajaan Campuran PH UMNO Yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim Presiden pas memberitahu Tawaran dibuat individu Penting dalam kerajaan campuran itu Atas alasan Parti tersebut memiliki Kerusi paling banyak Jika dibandingkan Parti-parti lain Seperti DAP PKR dan UMNO Ada beberapa orang Kerajaan hubungi Ajak saya berjumpa Untuk menawarkan pas Supaya menyertai Kerajaan Perpaduan ketika ini Kata Hadi Di petik Laporan BH Hadi terdahulu Hadir ke majlis pelancaran Buku Jejak Nabi Muhammad Dan syarahan Perdana Di pusat Dagangan dunia Kuala Lumpur WTC Bagaimanapun Hadi berkata Tawaran tersebut Terlalu sukar Untuk diterima Memandangkan Pas sudah berada Dalam perikatan nasional Dan tawaran tersebut Dilihat tidak Adil kepada mereka Yang selaku Parti terbesar Di negara Yang mengenangi Banyak kerusi Pada PRU 15 Ada orang hubungi saya Beberapa orang Berjumpa Dengan tawaran-tawaran Supaya Pas menyertai Kerajaan Kerana pas Paling besar Yaitu 43 kerusi PKR 30 Dalam keadaan itu 19 kerusi PKR Melayu Di EP 3 orang Melayu Kerajaan Didominasi oleh Bukan Melayu Dia nak ajak pas Tapi Pas duduk belakang Bukan duduk di depan Patutnya Bila buat kerajaan Yang paling besar Memimpin Katanya lagi Nah saudara-saudara Persoalan yang bermain Di pikiran saya Dalam Spekulasi Yang pernah dibuat Sebelum ini Apa jaminan pas Untuk masuk dalam Kerajaan Perpaduan Adakah Sekurang-kurangnya Hadi Awang Akan menjadi Timbalan Perdana Menteri Dan Akan ada Rombakan Kabinet Bakal berlaku Itu menjadi Persoalan saya Kalau Kalau benar-benar Pas Menerima Tawaran tersebut Disebabkan Rang undang-undang Lompat parti Yang diduluskan Hanyalah Satu blok Keluar Dari Gabungan Itu baru Dapat Dikatakan Boleh Untuk Keluar Dari gabungan Tetapi Untuk Meletakkan jawatan Untuk membawa Kerusi Parlimen Keluar Dari parti Adalah Tidak Dibolehkan Itu yang Saya tahu Setakat ini Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang Like, share, dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Terima kasih Karena memilih Channel ini Untuk Mendapat info Yang padu Info yang hangat Politik di Malaysia Yang semakin Panas Setiap hari Nah tuan-tuan dan puan Setelah kita digemparkan Sekali lagi Berkaitan Dengan Dana judi Ada yang berkata Bukan Saja netizen Tetapi Perdana Menteri Hari ini Pernah Membuat Pendedahan Bahawa Dana Kempen Semasa Pilihan Raya Umum Ke-15 Dana kempen Dari Perikatan Nasional Adalah Dana Dana Judi Ataupun Dana Dari Syarikat Perjudian Nah ini Menjadi Persoalan Ramai Orang Setelah juga Pendedahan Dari Azalina Otman Yang Mendudahkan Bahawa Tidak 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 Menunjukkan Perikatan Nasional Mengambil Dana Untuk Berkempen Semasa PRU-15 Itu adalah Dana Judi Nah pada Akhirnya Saudara-saudara Berkaitan Dengan Dana Judi Bersatu Bidas Perdana Menteri Ke-10 Pembohong Nah kita Lihat Apa Pula Kenyataan Ataupun Apa Pula Komen Dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengejutkan Seluruh Kepimpinan Perikatan Nasional Dengan Satu Kenyataan Bahawa Saya Tidak Bercakap Tanpa Bukti Anwar Menggandakan Tuntutan Dana Judi Nah Tuan-tuan dan Pembangsa Semua Kita dapat Lihat Tidak Mungkin Perdana Menteri Ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat Kenyataan Yang Tidak Berasas Tanpa Bukti Seperti Yang Kita Lahu Bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim Juga Memegang Platform Sebagai Menteri Keuangan Dan Tidak Mustahil Juga File-file Yang Lama Boleh Diusik Ataupun Boleh Dikaji Boleh Dicari Sendiri Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan Dengan Kepimpinan Kerajaan Yang Lama Nah Sedara-sedara Persoalannya Datuk Seri Anwar Ibrahim Bilakah Beliau Akan Mengemukakan Bukti Kepada Seluruh Malaysia Bahwa Memang Perikatan Nasional Membuat Kempen Semasa PRU 15 Ataupun Memang Pernah Menerima Dana Dari Syarikat Perjudian Jadi Jadi dalam Satu Artikel Yang Mengesahkan Kenyataan Dari Perdana Menteri Saya Tidak Bercakap Tanpa Bukti Itu Adalah Yang Kita Perlu Ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak Bercakap Tanpa Bukti Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mempertahankan Dakwaannya Bahawa Perikatan Nasional Telah Menggunakan Hasil Daripada Syarikat Perjudian Untuk Membiayai Kempen Pilihan Raya Tahun Lepas Anwar Menegaskan Bahawa Dia Tidak Bercakap Tanpa Bukti Nah Sedera-sedera Ini Sudah Menunjukkan Bahawa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Sekali Lagi Mendiamkan Menutup Mulut Kepimpinan Perikatan Nasional Setelah Kita Dapat Lihat Bahawa Kepimpinan Dari Pembangkang Kepimpinan Dari Perikatan Nasional Yang Dilihat Mahu Membidas Perdana Menteri Seorang Pembohong Dan Mahu Ambil Tindakan Saman Mereka Yakin Bahawa Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Itu Adalah Salah Namun Lain Pula Yang Dinatakan Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Beliau Berkata Saya Tidak Bercakap Tanpa Bukti Nah Saudara-saudara Persoalannya Kita Menantikan Bukti Yang Bakal Didedahkan Dari Perdana Menteri Yang Pasti Mengujudkan Kepimpinan Perikatan Nasional Terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Pengurusi Perikatan Nasional Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Teruskan